Seolah-olah wawasanmu luas dengan internet, tapi sebenarnya kamu tambah sempit. Semakin tidak peka terhadap pikiran yang berbeda dengan dirimu, karena selama ini kamu dijejali terus dengan yang versimu. Yang versi yang lain tidak. Orang itu suka kalau kebenarannya didukung meskipun dengan cara yang palsu dan bohong. Lalu diakui bahwa dalam realitasnya, keberagaman pandangan seringkali terpinggirkan, membuat pemikiran kita justru menjadi semakin terbatas. Kita dapat terjebak dalam versi naratif pribadi tanpa memberi ruang pada sudut pandang orang lain. Sayangnya ada kecenderungan bagi beberapa individu untuk lebih memilih mempercaya kebenaran yang sudah mereka pegang teguh, bahkan jika itu berarti menggunakan cara yang kurang fair dan terkadang melibatkan rekayasa informasi. Dalam demikian ini, keberagaman dan inklusi pemikiran tampak semakin krusial, mengingat bahwa kebenaran sejati seringkali terpanjar dari perpaduan pandangan yang beragam. Tipe-tipenya yang jadi sumber post-truth. 10 Types of Miss and Disinformation. Hati-hati dengan 10 jenis ini kalau kamu menghadapi medsos, menghadapi berita, menghadapi informasi apapun hari ini. 10 ini jenis yang keliru, sumbernya hoax, sumbernya post-truth. Yang pertama, false connection. False connection itu kalau ada berita yang, itu kata-katanya headline-nya, visual-nya, caption-nya, don't support the content. Jadi itu false connection. Misalnya, menjelaskan ngaji filsafat ini, yang dijelaskan malah di ngaji filsafat itu ada minumannya teh dan kopi. Loh, ngaji itu bisnis utamanya bukan itu, tapi yang di-explore malah kopinya. Kopinya ternyata tidak terlalu manis. Masjidnya agak pelit sama gula misalnya. Ternyata lo malah bahas itunya, itu namanya false connection. Ini bahas program Indonesia 5 tahun ke depan yang dibahas, ternyata calonnya pakai sepatu kok yang murah ya. Sepatu murah itu kira-kira pencitraan, malah bahas sepatu. Nah itu false connection. Jadi yang di-headline, yang di-caption, itu bukan yang utama. Tapi yang tidak penting, tidak penting. Saya ngomong 2 jam, yang kamu bahas cuma waktu aku minum teh ini. Nah itu namanya false connection. Bukan yang bahas materinya, tapi kan kamu lebih suka bahas saya minum tehnya. Nah itu false connection. Ini yang biasanya terus diskusi, jadi tidak nyambung terus melebar kemana-mana. Yang di-headline bukan berita utama. Yang nonton bulu tangki seru-serunya ngopinal kan yang dibahas akhirnya apa? Jonathan nyopot kaos. Susah wong Indonesia. Dan media-media memblok up itu. Itu namanya. Dukipi itu ya wongnya. Urusan olahraga, sportivitas, menang, juara, nasionalisme. Itu sih nyambung sih dibahas kaos. Oke. Jadi, hati-hati sekarang banyak yang kayak gitu. Kamu kan jadi teralihkan perhatianmu. Hal yang utamanya tidak dibahas lagi. Yang dibahas, yang tidak penting, tidak penting. Kamu harus waspada. Sekarang banyak jebakan false connection. Yang diblow up bukan yang penting-penting. Tapi yang pinggir-pinggiran. Oke. Terus, yang kedua. Manipulated content. Manipulated content itu isinya dimanipulasi. Jadi, dimanipulasi itu dipalsukan. Faktanya, ya memang begitu. Tapi, digeser-geser. Sehingga, melahirkan pemahaman yang berbeda. Harusnya orang memahaminya A. Tapi terus memahaminya jadi B. Itu manipulated content. Nanti kita lihat. Ada kesalahan-kesalahan logika yang menyebabkan manipulated content. Sehingga orang jadi tertipu. Terus, misleading content. Misleading content itu tidak dipalsukan isinya. Kalau manipulated kan tadi dipalsukan. Kalau misleading ini tidak dipalsukan. Cuma dipakai untuk konteks yang tidak pas. Misalnya, ini tadi ngomongnya untuk bergurau, guyon. Tapi karena kamu benci, guyonannya itu kamu masukkan ke ranah serius. Jadinya misleading. Bang, tadi ini ngomongnya cuma guyon-guyon santai-santai. Dipotong, terus dijelaskan. Wah, berarti orang ini membenci, blablabla. Itu misleading content. Biasanya YouTube yang dipotong-potong. Itu sering membuat orang misleading content. Sekarang kan banyak. Ngaji filsafat juga banyak yang dipotong. Itu tidak masalah. Kalau ngaji filsafat sih penting. Filsafat kan pemikiran. Orang salah paham, berarti ada pikiran baru yang lahir. Kan begitu. Kalau agama salah paham, kamu dianggap sesat. Cuma kalau pikiran filsafat kan, loh. Kok orang jadi salah paham memahaminya. Berarti dia punya pemahaman baru. Jadi kan tidak masalah. Misleading itu melahirkan pemahaman yang baru. Maka besok kalian tidak usah takut. Kalau mengajar filsafat, menjelaskan pikiran filsafat. Kok beda sama sumber aslinya. Berarti kamu genuine melahirkan pikiran baru. Hati-hati misleading. Kalau urusan-urusan penting, hati-hati kamu dijebak dengan misleading ini. Framenya dipotong. Kemudian dipakai untuk konteks yang berbeda sama sekali. Kadang-kadang kan ada kritik misalnya orang menafsirkan ayat A dengan konteks yang berbeda. Ya coba yang mahasiswa tafsir kan ngerti. Oh ayat poligami ini dalam konteks apa? Ayat jihad ini dalam konteks perang atau dalam konteks damai? Ayat itu namanya konteks. Ketika dipakai tidak pas, jadinya misleading. Salah paham. Apalagi terus ayatnya dipotong-potong. Sakkaru pedewi. Akhirnya misleading. Kayak orang malas sholat terus pakai ayat. Bawai lulil musolin. Itu misleading. Jangan sholat. Sholat itu malah masuk neraka. Ada dalilnya. Maka masuk neraka lah bagi musolin. Orang-orang yang sholat. Itu misleading namanya. Dipotong terus digunakan. Sakkaru pedewi. Oke. Terus. Kayak mahasiswa tidak lulus-lulus. Kamu kok tidak lulus-lulus. Saya memanfaatkan waktu pak. Wal asri. Karena jatahnya sampai 14 semester. Saya memanfaatkan sebaikannya 14. Ayat itu misleading. Oke. Terus. Yang keempat. Fabricated. Fabricated itu bikinan. Kalau manipulated content itu. Isinya genuine cuma dipalsukan. Kalau Fabricated itu memang bikin berita palsu. Yang tidak ada sebelumnya. Yang palsu pun kalau diulang lama-lama. Dia akan diyakinin jadi kebenaran. Kan rumusnya itu. Bikin saja berita palsu. Terus. Saya dulu punya teman wartawan yang. Bagian berita-berita kriminal. Yang saru-saru yang berita-berita itu. Dulu ada. Nah. Kalau dia kehabisan berita. Kesel tiap hari nyari orang diperkosa. Nyari berita-berita pencabulan. Ini tidak ada. Ini ngarang. Ada tetangga meniduri. Ini tidak masalah. Itu Fabricated. Sama kayak. Kalian kalau nulis skripsi. Terus bingung. Sudah di karang saja. Seolah-olah ada pikiran itu. Terus kasih saja footnote. Pengarang isopo. Judul buku pakai bahasa inggris. Ini aneh-aneh. Terus. Tidak mengerti. Tidak dosennya. Itu namanya Fabricated Content. Saya dulu pernah zaman. Penataran P4 itu. Zaman saya dulu ada penataran P4. Waktu diskusi, debat itu. Cara paling mudah untuk menaklukkan musuh adalah Fabricated ini. Ngomong ngawur terus. Ini saya rujuk dari bukunya Nurkholis Majid. Halaman sekian. Musuhmu kan ya males ngecek buku. Pokoknya percaya woy. Begitu ada kata-kata ini kan nulis mengerti duluan. Kayak di kelas terus mahasiswa bilang. Ini saya ngutip dari bukunya Gadamer loh ini. Temenmu kan langsung mengerti itu. Padahal apa ada benar di Gadamer kan tidak ngerti. Nah itu strategi namanya Fabricated. Bikin aja konten. Orang kalau sudah dengar nama, dengar istilah kan sudah ngeri duluan. Nah itu namanya Fabricated. Atau sponsor konten. Isi yang pesenan. Jadi ya memang dipesen. Nanti media tertentu ada pesenan. Kamu tolong beritakan semacam ini nanti saya kasih sekian. Nah itu pesenan. Itu juga jenis miss dan disinformasi. Terus ada lagi false contact. False contact kayak misleading tadi. Konteksnya dipalsukan. Kalau tadi kan salah konteks. Konteksnya benar cuma beritanya yang keliru. Tapi kalau ini konteksnya yang dibikin palsu. When a genuine content is served with false contextual information. Jadi yang dipalsukan situasinya. Terus satir atau parodi. Kalau ini biasanya kalian nyindir-nyindir. Untuk guyon-guyon dan seterusnya. Jadi biasanya. Salahnya dimana satir itu. Satir itu biasanya menyerang. Offensive sifatnya. Tapi dia kalau bahasanya disitu. Has potential to fool. Tujuannya satir itu kemungkinan besar adalah menjelek-jelekkan. Terus imposter konten. Imposter itu sama juga. Isi yang palsu. Terus ada lagi propaganda. Propaganda itu iklan. Promosi. Propaganda itu. Kelemahannya adalah biasanya melebih-lebihkan. Itu propaganda. Saya begitu ikut ngaji filsafat. Tercelahkan luar biasa. Hidup saya sekarang menyala-nyala penuh gairah. Itu namanya propaganda. Ya paling kamu dapat satu dua wawasan baru pengetahuan. Ya tapi kalau se-wow itu ya mesti tidak. Kalau ada orang yang bilang itu. Mengiklankan itu berarti propaganda. Kok hebat-hebat itu padahal ya biasa-biasa saja mungkin. Itu namanya propaganda. Jadi ya semua iklan itu propaganda. Jenisnya. Termasuk iklan-iklan politik dan kampanye itu propaganda. Kamu tidak usah ngelitik. Wah itu kampanye yang melebih-lebihkan. Masa sampai segitunya. Ya itu namanya propaganda. Apa ada kampanye itu? Ya saya dan kelompok saya ini biasa-biasa saja. Kita juga manusia. Salah kita juga banyak. Kadang-kadang juga keleru-keleru. Kadang-kadang tidak ada kampanye gitu. Mesti dilebih-lebihkan. Itu propaganda. Secara informasi kesalahannya di lebih-lebihnya tadi. Ada sih faktanya. Cuma ya tidak sebesar itu. Tidak se-wow itu. Tidak sedasat itu. Itu bedanya propaganda. Dan error. Kalau error ini memang ya sengaja keleru. Berita yang keliru tidak begitu. Kenyataannya tidak begitu. Kalau ini sudah tidak sesuai dengan faktanya. Itu error. Ada misinformasi. Ada disinformasi. Ada mal informasi. Mal informasi kayak mal nutrisi. Yang miss itu yang false connection sama misleading tadi. Yang warna abu-abu kiri itu memang hanya salah. Memang keliru. Jadi keliru itu ya. Ayo dibenarkan. Tidak cocok. Tapi ada yang merah itu intent to harm. Kalau ini memang ingin menyerang. Ada tujuannya kalau ini. Ada motifnya. Untuk menjatuhkan. Ada yang di tengah-tengah. Antara salah dan intent to harm. Ada yang memang sengaja ingin menyakiti. Ingin menyakiti. Ingin merusak. Leak. Some leak. Some harassment. Some hate speak. Itu mal informasi. Sudah itu merusak. Leak itu bongkar-bongkar rahasia. Yang tidak harusnya dibongkar. Dibongkar. Yang tidak harusnya diomongkan itu. Rahasia pribadinya orang. Atau. Kejelekan pribadi. I pribadi. Kok dibongkar-bongkar. Itu namanya leaks. Makanya kemarin ada wiki leaks. Itu yang tujuannya mengungkap. Hal-hal yang dirahasiakan. Intent to harm. Tujuannya murni menyakiti. Kalau ini. Atau harassment. Kekerasan. Isinya maki-maki. Mesuh-mesuh. Itu harassment. Dasar kamu binatang. Dasar kamu juga binatang. Nah itu harassment. Jadi. Ada yang hate speak. Hate speak ini ya. Ujaran kebencian. Banyak. Jadi. Tidak ada faktanya yang diomongkan. Cuma maki-maki. Cuma mencelah. Nah itu namanya hate speak. Yang sisi merah kanan. Ini tujuannya memang menyakiti. Tapi yang tengah. Yang false content. Imposter content. Manipulated content. Fabricated content. Itu antara-antara dua sebenarnya. Cancana itu keleru. Tapi hasilnya menyakiti orang. Tapi kalau yang kiri. Itu memang murni keliru. Tidak ada niat sama sekali menyakiti orang. Tapi yang paling kanan. Itu memang sengaja menyakiti orang. Bila perlu keleru. Bikin fitnah. Bikin palsu juga tidak apa-apa. Nah nanti. Kalau kamu mau menganalisis berita. Kamu bisa. Klasifikasi tiga ini. Ini memang salah. Atau. Tidak sengaja salah. Dan akhirnya menyakiti orang. Atau. Ini memang sengaja. Bingin menyakiti orang. Itu. Intent to harm. Niatnya memang menyakiti. Hati-hati. Kalian juga. Kalau begitu salah posting. Salah nulis WA. Segera. Kalau itu false connection. Atau misleading. Minta maaf. Atau yang disinformation. Ya minta maaf lah. Maaf gak sengaja menyakiti. Tapi kalau memang ingin perang. Ya intend to harm. Misuh-misuh wa sakapok. Wikileaks. Harasmen. Hate speak. Ngomong. Maki-maki orang. Dan seterusnya. Semua ini namanya information disorder. Jadi kekacauan informasi. Orang itu. Nambah pengetahuan. Jalurnya informasi. Tapi kalau pengetahuan informasi. Yang semacam ini. Ini gak nambah pengetahuan. Merusak. Struktur bangunan pengetahuan. Yang ada di kepalamu. Pendukungnya. Post route. Ada teori. Namanya filter bubble. Kenapa sih orang terus kok jadi yakin. Luar biasa. Dengan yang dia anggap benar. Sekarang gaya semacam ini. Didukung oleh internet. Oleh medsos. Namanya filter bubble. Filter bubble itu. Kalau kalian googling misalnya. Tema apa yang kamu cari. Yang paling sering kamu cari. Itulah nanti yang paling banyak ditawarkan oleh google. Kalau kamu misalnya anti komunisme. Maka. Begitu kamu ngentri anti komunisme. Besok kamu buka google saja. Ditawari banyak situs yang lain tentang anti komunisme. Akhirnya apa. Kamu hanya percaya bahwa kebenaran itu. Ya versimu yang anti komunis ini tadi. Atau sebaliknya. Pro komunisme. Kamu juga ditawari yang komunis-komunis. Jadi itu namanya filter bubble. Bubble itu kayak. Kalau kamu niup balon. Nah filter bubble itu. Kamu difilter oleh balon-balonnya internet. Google dan kawan-kawan. Sekarang mesin pencari itu kan banyak macam-macam. Youtube juga begitu. Coba ya kamu buka. Oh Youtube. Apalah. Satu aja tema. Misalnya tema dagelan apa gitu. Besok kamu buka Youtube lagi. Yang ditawarkan di awal. Yaudah gelang dan kawan-kawan itu tadi. Itu namanya filter bubble. Nah kalau urusan keyakinan tadi. Belief dan kebenaran. Ketika kamu pro pada satu percayaan kebenaran tertentu. Ya kamu nanti oleh internet. Ditawari kebenaran itu terus. Hasilnya apa. Autoindroptinasi. Jadi itu kayak kamu mendoktrin dirimu sendirimu. Ini luar biasa. Sekarang kan banyak orang pakai auto. Nah ini autoindroptinasi. Ngaji filsafat itu auto ngantuk. Kalau urusan apa lagi gitu. Sekarang kan Opomo. Sekarang pakai auto. Oke. Nah. Filter bubble itu autoindroptinasi. Karena ditawari itu. Ya kamu klik. Karena Google ini cerdas. Kok kamu bolak-balik. Nyari tema itu. Ditawari tema itu terus. Dan akhirnya yang kamu baca juga tema itu terus. Dan yang ditawarkan padamu itu biasanya yang juga sudah terkenal. Dicari orang lain. Berarti menarik. Yang ditawarkan oleh internet. Terus meski kamu klik. Karena pasti itu menarik. Karena internet tahu. Mana yang banyak dicari orang. Dan itu yang ditawarkan di awal. Akhirnya apa. Isi kepalamu. Caramu hidup. Mana benar. Mana tidak benar. Disetir oleh ini tadi. Efeknya apa. Seolah-olah wawasanmu luas. Dengan internet. Tapi sebenarnya kamu tambah sempit. Semakin tidak peka. Terhadap pikiran yang berbeda dengan dirimu. Karena selama ini kamu dijejali terus. Dengan yang versimu. Yang versi yang lain tidak. Semakin tidak toleran. Jadi kalau orang merasa. Wah Pak Google itu Pak. Maha tahu. Bikul lishai in alim. Misalnya. Apa-apa ngerti. Tapi. Untuk kasus dirimu. Sebenarnya dia tidak menampilkan mahatahunya. Tapi dia melayani seleramu. Kebenaran yang sudah kamu yakini. Sehingga justru. Lama-lama kamu jadi semakin keras. Kamu terdoktrin oleh. Kebenaran yang sudah semula kamu yakini. Semakin susah kamu keluar dari situ. Karena kamu semakin merasa yakin benar. Karena kamu ditambah argumen terus. Ditambah dasar terus. Ditambah data terus. Oleh Google untuk mendukung. Yang hari ini kamu anggap benar. Jadi selama ini kamu anggap bahwa. Apa saja ada menguntungkan. Tapi. Di titik tertentu. Dia sebenarnya menjebakmu. Mendoktrinmu. Yang didoktrinkan apa. Ideologi yang kamu anggap pasti benar tadi. Itu namanya autoindoktrinasi. Itulah pendukungnya post-truth. Kalau kamu benci calon A. Itu kan. Kamu cari berita yang menjelek-jelekkan calon A. Dan kamu asik sekali di situ. Besok oleh Google ditawari lagi. Ada loh yang menjelekkan lebih sadis dari kamu. Ada lagi. Ada lagi. Ya kan. Kalau Twitter itu kan yang terjadi dengan hashtag. Hashtag itu kan. Begitu kamu hashtag apa. Itu yang ditawari yuk gitu-gitu. Yang setema. Sejalur. Sekarang kan. Yang ada IG. IG itu waling sadis. Kalau menjelah orang. Di bawah itu mungkin Twitter. Saya enggak tahu Twitter sama Facebook itu kelihatannya ya. Tanding aja. Kalau urusan cacimakinya. Nah kelihatannya paling ganas sekarang ya Instagram menurut saya. Saya enggak tahu kalau menurutmu. Ini saya enggak punya akun ya. Bila ada yang tanya akun Instagram. Aku randu. Oke. Khawatirnya nanti ada akunnya terus. Kamu follow ternyata aku enggak pernah posting apa-apa. Itu kan kamu kecewa. Iya. Mending enggak ada lah sekalian. Oke. Karena kadang-kadang. Coba kamu perhatikan orang yang tawuran itu ya. Itu kan tawuran ini di medsos. Naik ketemu ya cengenges-cengenges. Enggak tawuran lagi. Mungkin memang hubungan antar manusia itu lebih efektif kalau kita face-to-face intensif. Orang yang enggak ngerti. Enggak beredar di antara kita. Enggak ngerti ngaji filsafat. Bisa maki-maki filsafat. Tapi kalau datang ke sini mungkin ketawa-ketawa bareng. Karena mereka ngertinya cuma dari medsos. Enggak pernah face-to-face. Temenmu yang misalnya kamu gegeran sama temenmu di WA saja. Nanti kalau ketemu kan enggak sesadis waktu di WA. Ketemu ya senyum-senyum ketawa-ketawa. Kayak enggak ada apa-apa. Kadang-kadang yang makinya paling keras di dunia nyata itu dia paling. Paling culun, paling cupu. Tapi begitu pegang HP sadisnya luar biasa. Ada yang kayak gitu. Maka semoga HP dan teknologi informasi enggak mematikan hubungan yang personal kita. Lo seenak-enaknya guyon itu kan ya enak yang face-to-face. Dagelan yang kamu posting itu kan cuma copy paste dari mana-mana kamu share. Terus enggak terlalu bikin ketawa. Tapi kalau bareng-bareng gini enggak lucu aja bisa bikin ketawa. Kalau kamu share lewat WA, lewat IG, lewat Facebook itu ya kadang-kadang lucu itu sudah. Temenmu jawabnya memang geli. Wistahu. Sini capek-capek bikin dagelan ala wistahu. Itu enggak enak. Lebih intens kalau ketemu biar kelihatan aslinya. Long Jokowi sama Prabowo aja kan tadi sudah ranggul-ranggulan. Gara-gara pencak silat ya bisa ranggul-ranggulan. Janjannya ya enggak ada apa-apa. Kalau ketemu ya enggak ada apa-apa. Mungkin ya tim sukses A sama tim sukses B. Kalau ketemu mungkin enggak ada apa-apa. Tapi begitu terjun ke dunia maya jadi ganas luar biasa. Apalagi ditabui sama media. Media itu kan bagian ngegomi aja. Dipilih terus itu yang sering jadi masalah. Kenapa post-truth itu kok laku ya? Kok sekarang jadi tren? Yang pertama karakter manusia. Kita itu senang kalau ada teori baru. Argumen baru, data baru, fakta baru. Kok ya cocok sama pandangan yang kita yakini benar. Itu manusiawi sekali. Itulah yang bikin. Meskipun itu bohong, tapi kok cocok sama yang kita yakini benar, ya kita terima. Karena memang kita punya karakter yang mendukung kebenaran yang kita yakini, itu kita terima. Kalau kita sudah punya kebenaran A, ada teori baru yang teori ini sebenarnya palsu. Tapi kok ya cocok sama kebenaran A. Biasanya teori ini cenderung kita terima. Dan itu karakter manusiawi. Meskipun itu bohong. Misalnya ya, kamu merasa jadi cowok aku itu jenjannya gak ganteng loh ya. Tapi ya gak terlalu gitulah, biasa-biasa. Terus kok ada temenmu bilang, sampein kok sekarang gak ganteng mas. Meskipun itu basah-basi. Tapi kan kamu terima kamu, iya deh jenjannya aku yang ganteng mungkin. Nah itu, itu manusiawi. Manusiawi. Orang itu suka kalau kebenarannya didukung meskipun dengan cara yang palsu dan bohong. Jadi hati-hati. Makanya orang basah-basi itu kan selalu menyenangkan. Meskipun kamu tahu itu bohong. Aku sekarang gendut gak? Oh, enggak. Sekarang proporsional. Kamu sewenang luar biasa. Padahal itu ya basah-basi. Lama gak ketemu kok tambah cantik ya. Ah, masa? Mungkin gitu. Wong itu ya basah-basi. Pasti. Cuma kamu senang. Kalau ada orang mendukung yang kamu yakini baik, kamu yakini benar. Ini yang bikin kebohongan post-truth itu jadi laku. Gitu loh. Meskipun itu bohong. Meskipun itu palsu. Tapi kalau cocok sama worldview-mu, pandangan duniamu, sama ideologimu, biasanya kamu cenderung menerima. Nah, itulah buktinya. Nah, itulah teori yang mendukung. Nah, itulah ada fakta baru. Soalnya begitu. Oke. Yang pertama itu jadi hati-hati ya dengan karakter ini. Kalau filosof, iyalah meskipun mendukung kebenaran yang sekarang saya yakini, harus diuji dulu ini buktinya valid apa enggak. Meskipun ini cocok dengan aspirasiku, tapi berita semacam ini harus dicek dulu valid atau tidak. Enggak ujuk-ujuk harus diterima. Karena kalau tidak, kamu bisa terjatuh pada kebohongan. Meskipun pilihanmu mungkin benar, tapi jalanmu salah. Jadi, kalau di pilihan yang benar dengan jalan yang salah itu sebenarnya kamu sedang menjatuhkan pilihanmu sendiri. Merendahkan pilihanmu sendiri. Hati-hati. Ini sebentar lagi ada perang besar-besaran. Khususnya di Metsos. Oke. Yang pertama itu ya. Kalau filosof, filsafat, komitmennya hanya pada kebenaran. Dan tidak dilampaui jauh-jauh. Yes, kebenaran gitu aja. Kalau dilampaui jadi post-truth. Kemudian yang kedua, biasanya yang mendukung post-truth ini media. Media nyari untung. Jadi, mana yang sekiranya dicari orang banyak, itulah yang ditampilkan. Logikanya kapitalis mereka. Jangan disalahkan. Kalau TV nyari rating. Kalau mass media cetak nyari oplah. Kalau mass media internet ya nyari klik. Kalau beritanya lugu, ya tidak ada yang mengklik. Ngaji filsafat, yang hadir adalah mahasiswa. Itu tidak ada yang mengklik. Apa istimewanya? Tapi kalau yang hadir ngaji filsafat, beberapa di antaranya telanjang. Tidak pakai baju. Pasti masuk. Dan itu pasti yang di-blow up. Itu media. Kenapa? Dia ngejar rating, ngejar oplah. Jadi, meskipun itu berita palsu. Meskipun nanti di headline-nya dikasih kata-kata isu. Dikasih kata-kata kontroversi. Dikasih kata-kata. Mungkinkah dikasih tanda tanya. Tapi itu yang di-blow up. Kenapa? Logikanya nyari untung. Itulah pendukung yang jadi akar nanti lahirnya post-truth. Dan ini didukung juga oleh namanya komodifikasi. Komodifikasi itu menjadikan komoditas. Apapun aspek kehidupan, pendidikan, agama, kesehatan. Itu jadi komoditas. Komoditas itu berarti apa? Dicari jalan yang menguntungkan. Entah secara finansial, entah secara status, entah secara posisi. Pokoknya apapun dipakai untuk menguntungkan dirinya atau menguntungkan kelompoknya. Itu namanya komodifikasi. Termasuk kebohongan-kebohongan. Atas nama pendidikan, atas nama agama, atas nama kesehatan. Ini yang jadi akar lahirnya kebohongan. Kalian harus waspada. Termasuk tadi yang dalilnya walau atas tarubi ayatillah tadi. Atas tarubi ayatillah itu namanya komodifikasi. Membisniskan ayat-ayat Allah. Dan ini bisa jadi sumbernya post-truth. Jadi yang keempat, kenapa lahir post-truth? Kemajuan teknologi informasi Tidak berbanding seimbang, Tidak simetris dengan kemampuan literasi pemerintah dan masyarakat. Jadi tidak nyambung. Medianya cepatnya luar biasa, Tapi mental dan kecerdasan masyarakatnya tidak imbang. Akhirnya orang memanfaatkan teknologi itu Untuk hal-hal yang tidak seharusnya begitu. Dan didukung oleh kapitalisme media dan mental komoditas. Lahirlah post-truth, post-truth. Banyak loh orang itu iseng. Di antara komen-komen memuji Misalnya Indonesia dapat emas banyak. Itu mesti ada satunya yang iseng. Mencelah. Itu bukan karena dia benci. Cuma iseng aja mancing. Setelah itu kan banyak komen-komen mencelah. Ah dasar gak? Nasionalis dasar itu. Memang dia inginnya bikin rame. Dan kamu terjebak dengan itu. Menurut lo kok ya? Mok tanggepi. Orang itu memang sengaja iseng. Mancing perkara cowok. Kalau kok komentar semua seragam. Mancing apa korok deh komentar yang jelek-jelek. Dan kamu panas terus mau komentari semuanya. Jadi begitu ada satu komentar jelek. Di bawahnya komentari-komentar jelek itu bisa ratusan. Padahal mungkin yang tadi iseng itu bisa hilang. Dia cuma iseng sebentar. Atau nanti dia bikin rusuh di postingan yang lain. Ya memang ada iseng aja gitu. Gak enak kalau sepi dia. Kok senangannya bikin gitu. Nah itu hubungannya sama literasi. Kemampuan kita, mental kita menghadapi perkembangan teknologi informasi. Ini PR bersama. Terus. Ya. Ada. Kenapa orang sampai menerima kebohongan. Mendaya gunakan kebohongan untuk kepentingannya. Biasanya karena pragmatisme. Tujuan jangka pendek. Orientasi hasil sekarang. Alah bohong-bohong dikit gak apa-apa. Yang penting menang kita. Curang-curang dikit gak apa-apa. Yang penting cepat lulus. Nah itu namanya pragmatis. Ini juga jadi sumber post-truth. Terus yang jadi akarnya post-truth lagi. Karakter masyarakat yang. Kalau kemarin bahasannya Brodiat di. Ekstasi komunikasi. Epilepsi. Suka yang wow. Coba masyarakat itu gak kagetan. Gak ngumunan. Gak suka yang wow. Itu mungkin bisa diminimalisir. Kebohongan-kebohongan itu. Kalau masyarakatnya cerdas. Ada berita apapun. Ah masa iya. Coba dibuktikan dulu. Ah masa iya. Nyari dasarnya dulu. Kalau kayak gini. Sekarang kan gak masyarakat itu wow. Begitu ada berita wow kan di share. Cepat-cepat share. Amin kan. Kemudian share. Iya. Jadi. Ayo kita masyarakat epilepsi. Kalau sudah selesai posting. Anggap selesai. Nanti ada kejutan lagi. Kamu share lagi. Nyari kejutan demi kejutan. Itu makanya namanya masyarakat epilepsi. Kita itu gampang kaget. Itu situasi juga. Di masyarakat epilepsi. Berita-berita bohong yang wow. Mesti lebih cepat tersebarnya. Dan yang terakhir. Terakhir populisme. Dalam politik praktis. Populisme itu. Terus sampai eksten sampai level tertentu. Ya bagus. Populisme itu kan. Menomersatukan populasi masyarakat. Cuma kadang-kadang ini. Levelnya hanya retorika. Demi rakyat. Membela umat. Nah ini logika-logika populisme namanya. Kalau hanya retorika. Ya sebenarnya. Nggak pertama-tama demi rakyat. Demi masyarakat. Demi dirinya sendiri. Uang itu cuma retorika. Logika populisme ini. Yang kemudian bikin orang. Rait orang. My kelompok. Kelompokku pokoknya. Ngabus-ngabus si sidik. Nggak apa-apa. Yang penting rakyat sejahtera. Nah itu namanya populisme yang hanya retorika. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Situasi tujuh inilah yang melahirkan peradaban kebohongan yang kita sebut sebagai post-truth. Terima kasih.